Pemirsa Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali menyemburkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah timur Tenggara. Sementara di kawasan beras tagi Kabupaten Karo terpapar debu vulkanik. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi PVMBG, Gunung Api Sinabung mencatat, sampai saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih tinggi. Gempa-gempa guguran sangat dominan terjadi. Selain aktivitas gempa guguran, kubah lava masih cukup besar. Tingkat ancaman awan panas dan hujan abu sangat tinggi. Sesuai data PVMBG, Gunung Api Sinabung, status Gunung Api Sinabung masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi zona merah berjarak 3 km dari puncak Sinabung. Dan untuk mengantisipasi guguran, gangguan pernafasan, masyarakat diharapkan mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sementara erupsi disertai awan panas, guguran tersebut mengakibatkan kota beras tagi, ibu kota Kabupaten Karo tertutup abu vulkanik. Hujan abu vulkanik pekat menutupi badan kendaraan, bangunan, serta fasilitas umum. Di dominan oleh gempa-gempa guguran, di mana gempa-gempa guguran ini mengakibatkan terjadinya awan panas guguran yang jauhnya 1000 meter hingga 2000 meter. Untuk tinggi abu teramati tadi 1500 meter untuk angin masih mengarah ke arah timur dan tenggara. Untuk sampai saat ini, aktivitas Gunung Api Sinabung akan dominan oleh gempa-gempa guguran, dan mengingat sampai saat ini kubah lapa di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung masih cukup besar. Dan ini yang mengakibatkan terjadinya awan panas.